Oke mas bro kita lakukan teka-teki silang lagi bro Santai aja mas bro, santai-santai-santai Gak usah stress gitu coy, politik itu santai Santai tapi harus tenang Anies Baswedan itu gak ada apa-apanya kalau lawan ganjar, tenang Oke Pertanyaan yang pertama Kenapa Anies Baswedan dan keluarganya Tidak mau balik Ke Yaman Ayo, ayo jawab, jawab, jawab 5 4 3 2 1 Tep Apa jawabnya bro? Ya kan negara Yaman hancur Hancur karena peperangan Hancur Karena perebutan kekuasaan Sehingga menjadi negara termiskin di dunia Yang kedua bro Kenapa Negara Yaman Yang notabene disebut negara para habaib Menjadi Sebuah negara yang termiskin Dan terlibat perangat Kenapa gitu? Apa yang menyembuhkan Negara mereka jadi seperti itu? 5 4 3 2 1 Ya apapun jawabannya bro? Iya bro Karena egonya tinggi bro Jadi karena merasa Ketunang Nabi Akhirnya merasa paling bersih Merasa paling benar Ya sudah Tidak ada yang memengalah Yang satu terhina Angkat senjata Yang ini juga angkat senjata Akhirnya terlibat perang saudara Yang membuat negara mereka hancur Yang ketiga bro Pertanyaannya Beberapa hari belakangan kita tahu bahwa Presiden Yaman mengundurkan diri Kira-kira Kalau Anies Baswedan Kita suruh menggantikannya Setuju atau tidak? 5 4 3 2 1 Setuju tuh bro Setuju kalau saya Kenapa? Ya karena Anies Baswedan ini Profesor Doktor Ahli politik Jempolan Amerika Jadi Masa sih gitu? Tidak rindu kepada negaranya Tidak mau memperbaiki negaranya Tidak iba kepada rakyatnya Yang begitu miskin Negaranya hancur Atau enggak mau gitu Membangun Negara Nenek moyangnya Kalau enggak mau Ya berarti Anies Baswedan ini Pengkhianat Nah Orang pengkhianat kayak gini Enggak usah lah Dijadikan presiden di Indonesia Walu setarang saja bro Menjadi gubernur Apa kerjanya? Kerjanya baru Berasa dusu Ketika jabatan mau beres Beberapa bulan Mau beres Baru Benar kerjanya Kemarin-kemarin Kemana aja? Oke Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain Kenapa Islam turun di Arab? Tidak di Indonesia Siapa yang menjawab bro? 5 4 3 2 1 Karena Islam itu Diturunkan Untuk memperbaiki ahlak Seperti kata nabi Untuk memperbaiki ahlak Ahlak orang-orang Arab saat itu Sangat brengsek Sangat bajingan Sangat kurang ajar Kanibal Makanya disebut jahiliyah Kalau bahasa kita Ahlaknya anjing banget lah Sementara Indonesia itu Ahlaknya itu bagus Bagus Ramah Tamah Sopan Gotong royong Kekeluargaan Itu Orang Indonesia Jadi Orang Indonesia itu Alat yang baik Makanya Islam waktu jaman Dulu Tidak turun di Indonesia Tapi Turunnya di Arab Karena Arab ini Daerah paling brengsek Jahiliyah Makanya Kalau ada Orang Indonesia Memuja-muja Orang-orang Arab Berarti Orang Indonesia Tidak punya otak Harusnya itu kan Kalau mau membanggakan diri itu Ya Dirimu sendirilah minimal Kalau gak bisa Membanggakan bangsa Dan negara Jangan sampai Kamu dijadikan budak Orang-orang Arab Atau orang yaman Yang kelakuannya Kayak setan Tapi Tidak semua orang Arab Jahat Cuman kebanyakan Melakuannya kayak setan Makanya disebut Tanah suci Tanah yang disucikan Karena dulunya tidak suci Jahat Jorin Pertanyaan selanjutnya Kenapa Orang Islam Harus berhaji Dan hajinya harus di Ka'bah Kota Mekah Yang dijawab loh Iya Jawabannya itu adalah Ka'bah itu adalah Titik tempat turunnya Nabi Adam Diturunkan Nabi Adam Dari surga ke bumi Sehingga kita Nafak tilas Mengenanglah Ketika Nenikmah yang kita Nabi Adam Diturunkan oleh Allah Ke bumi Karena Melanggar perintah Allah Akhirnya dihukum Ke dunia Karena sudah Menurunkan perbuatan Jahat di surga Makanya orang-orang jahat itu Tidak boleh ada di surga Kalian Sebagai orang yang beragama Jangan jadi orang jahat Kalau jadi orang jahat Tidak akan masuk surga Masuknya itu Kedahan neraka Nah orang-orang jahat Seperti ini Jiksi, Habar, Semit, Anies, Baswedan Meskipun mereka keturunan Nabi Meskipun mereka keturunan Nabi Ya tempat mereka Di neraka Bukan di surga Kenapa? Ya karena mereka jahat Uang Nabi saja dulu Berbuat jahat Membangkang kepada Allah Ditenang oleh Allah Dari surga Tidak ada itu Penampunan sehingga Bisa tetap hidup di surga Kalau salah Langsung disikat Orang yang baik Simpannya di surga Orang jahat Simpannya di neraka Nabi kalau jahat Ditendang bro Disimpan ke neraka Cuma namanya neraka dunia Karena bertobat di dunia Akhirnya nanti Disimpan di neraka Di surga Nah ini apalagi Cuma keturunan Nabi Sok-soan berlagu Wah saya keturunan Nabi Saya keturunan Nabi Alih surga Orang siapa yang tidak Tahu kepada saya Yang tidak mempunyai saya Maka kamu akan masuk neraka Eh Cancet Nabi aja kalau jahat Ditendang Apalagi Nt Bukan siapa-siapa Sok-soan Pegang kunci surga Dodo Saya kadang menang tawa Kepada orang-orang Yang ngerti agama Tapi Keliatannya Nggak ngerti Apa ya Seperti orang yang Ulangan gitu Udah belajar Bungkir baik Tapi hasilnya Nah kayak gitulah Banyak Dulu diserahnya gitu Kecuali orang-orang Nusantara Ulama-ulama Nusantara itu Mereka nggak Petuh hafal Tetapi nilainya bagus Nah ini Beragama Itu harus kayak gitu Seperti orang yang Mau tes Tapi dia nggak pernah Napalir Nggak pernah baca Tahu-tahu nilainya Seratus Nah Itulah yang disebut Beragama Nggak perlu Banyak Banyak baca Banyak-banyak Paham Yang penting itu Alatnya bagus Ini sudah Banyak hafalan Banyak pemahaman Alatnya kayak setan Ya sudah Cengcai Seperti orang Sudah belajar Juntir balik Nilainya nolong Oke segitu saja Terima kasih Dekat-teki saat ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Banyak Apa ya Rakyat Indonesia Yang tersedaskan Jangan takut Saya masih yakin Orang-orang Indonesia Kan memilih Indonesia banget Mohon maaf nih Buat para petunan zaman Jangan tersinggung Kita ini lagi menghajar Anies Baswedan Yang memang Kelakuan yang Edan kaya setan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekat-teki saat ini Dekat-teki saat ini